Tersangka kasus pencurian mobil ini dilarikan ke rumah sakit oleh petugas dari tim khusus antibandit Polresa Bandar Lampung setelah mendapat loka tembak di bagian kedua kakinya setelah berupaya melarikan diri saat akan ditangkap. Tersangka diketahui bernama Zaihul Haq Adipar, 39 tahun, warga Tanjung Raya, Bandar Lampung. Ia mencuri satu unit minibus bersama kedua orang rekannya berinisial RS dan JK. milik Kadis Perhubungan Kota Bandar Lampung yang terparkir di depan rumahnya di kawasan Pahoman, Bandar Lampung pada pertengahan bulan Mei lalu. Pusai mendapatkan pertolongan medis di rumah sakit tersangka kemudian dibawa polisi untuk menunjukkan keberadaan minibus milik korban yang dijual kepada seorang penada di Kelurahan Rajosari, Kota Wumi, Kabupaten Lampung Utara. Polisi kemudian mengerbek rumah tersangka penadahnya dan berhasil menemukan mobil milik korban di garasi rumah. Ironisnya, tersangka penadah merupakan seorang oknum ASN di lingkungan Pemkap Lampung Utara berinisial DP. Meski tersangka awalnya berdalih tidak mengetahui mobil itu hasil curian, namun polisi tetap mengandang tersangka untuk dimintai keterangannya di kantor Maporesa Bandar Lampung. Berikut satu unit minibus berwadah abu-abu yang sudah diganti nomor polisinya. Lalu di parkir, iseng lewat pepet ini tuh, buka pintu, kebuka. Terus? Itu masuk, ngambil rumah receh-receh ada 20 ribu, 100-100 gope-gopean. Namu kunci? Yang kedua kalinya. Namu kunci? Terus siapa yang bawa mobil tuh? Yang bawa mobil saya. Polisi hingga kini masih memburu dua orang rekan tersangka yang ikut terlibat dalam aksi pencurian tersebut. Polisi juga menyita minibus milik korban dan sepeda motor milik tersangka sebagai barang bukti. Leo Dampiari melaporkan.